Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takwallah mengatakan pahlawan sebenarnya adalah mereka yang mampu memberikan manfaat bagi orang banyak. Pernyataan itu disampaikan Segda pada puncak peringatan hari ulang tahun Koperasi ke-75 di Anjung Monmata, Kamis 25 Agustus 2022 yang mengusung tema Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan. Segda mengatakan di era global ini mempertahankan sebuah koperasi mempunyai tantangan besar yang harus dihadapi. Karena itu perlu bertransformasi dengan inovasi yang adaptif terhadap berbagai tantangan zaman serta terus berupaya mewujudkan wajah baru Koperasi dari citra model lama dan konvensional menjadi model baru dan profesional. Di usia Koperasi yang ke-75 ini kata Segda, menandakan kematangan dalam berorganisasi dan kemampuan menjawab semua tantangan ekonomi berbasis kemasyarakatan. Karena itu ia meminta pihak pengelola koperasi dan pemerintah setempat untuk mempertahankan dan mengkaderisasi profesionalitas dan budaya koperasi yang telah berjalan baik ini. Pemerintah juga harus bergerak menggolorakan gerakan Ayo Berkoperasi yang terhubung dengan program gerakan revolusi mental yang bertujuan untuk meningkatkan literasi perkooperasian serta menarik minat generasi muda untuk ikut koperasi. Melalui Koperasi, generasi muda sebagai agen pembangunan bangsa dapat menambah pengalaman berusaha mereka serta pembangunan karakter yang berbasis nilai gotong royong dan usaha bersama yang keseluruhannya akan diperoleh hanya melalui Koperasi. Pada kesempatan yang sama, Segda Aceh Takwallah juga secara langsung menyerahkan hadiah kepada Koperasi berprestasi tingkat Provinsi Aceh tahun 2022. Terima kasih telah menonton!